Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT Yang sudah lancar cair kemarin bantuannya Selama tahun 2023 Kita sudah ketahui bersama Proses pencairan bantuan PKH dan PBNT Tahap 1 di tahun 2024 Ini sebentar lagi akan segera disalurkan Di awal tahun 2024 mendatang Kemudian ada informasi selanjutnya Ada kabar terbaru Terkait hanya untuk 4 kategori Kelompok KPMPKH dan PBNT ini Yang dijamin bantuannya akan cair kembali Di tahap 1 tahun 2024 Para KPMPKH dan PBNT ini harus mengetahuinya Kira-kira untuk 4 kelompok KPMPKH dan PBNT Apa saja yang dijamin bantuannya akan cair kembali di tahap 1 tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa proses pencairan bantuan PKH dan PBNT Di tahun 2024 Ini berdasarkan aturan terbaru Diprediksi akan kembali menggunakan 2 skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH cair setiap 2 bulan sekali Untuk penyaluran via Bank Himbara Seperti Bank BRI, BNI, Bank Nandiri, dan BSI Sedangkan skema yang kedua Bantuan PKH cair setiap 3 bulan sekali Untuk penyaluran melalui PT POS Indonesia Daerah yang akan cair Bantuan PKH tahap 1 dan PBNT tahap 1 Di tahun 2024 Yang cairnya lewat PT POS Ini adalah khusus bagi daerah yang masuk 3T 3T ini artinya daerah yang terdepan, terpencil, dan tertinggal Dan ini biasanya daerah-daerah yang aksesnya susah Seperti di gunung-gunung dan sebagainya Bantuan PKH dan PBNT tahap 1 tahun 2024 Ini disalurkan lewat PT POS Indonesia Kemudian untuk proses mekanisme pencairan Bantuan PKH dan PBNT tahap 1 di tahun 2024 Bagi KPM PKH dan PBNT di berbagai daerah Yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih Ini diprediksi Proses pencairannya akan kembali dicairkan Setiap 2 bulan sekali di tahun 2024 Prediksinya Sehingga pencairan bantuan PKH dan PBNT Akan ada 6 tahap pencairan di tahun 2024 Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Dan hal tersebut juga mempengaruhi jumlah nominal yang akan diterima Perlu diketahui bersama ada informasi yang sangat penting Bagi para KPM PKH dan PBNT yang sudah lancar cair bantuannya selama tahun 2023 kemarin Ini ada kabar yang sangat penting Terkait ada 4 kelompok KPM PKH dan PBNT Yang dijamin bantuannya akan cair kembali Pada pencairan PKH dan PBNT tahap 1 tahun 2024 Langsung saja untuk kelompok yang pertama KPM yang dijamin cair bantuannya di tahap 1 Ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang datanya atau nicknya itu sudah padan dengan Duk Capil Dan ini memang sangat penting sekali Bagi KPM PKH dan PBNT Karena data Anda harus padan dengan data Duk Capil Untuk menjadi syarat pertama agar bisa cair Dimana jika data KPM PKH dan PBNT ini belum padan datanya Dengan data Duk Capil Ini tentu Kementerian Sosial Republik Indonesia Tidak bisa mengeskakan namanya Kedalam calon penerima PKH dan PBNT Yang akan cair bantuannya di tahap 1 Kemudian kelompok yang kedua KPM PKH dan PBNT Yang dijamin bantuannya akan cair kembali Ini adalah bagi KPM PKH Yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Seperti masih mempunyai komponen anak sekolah Ibu hamil, balita atau komponen disabilitas berat Maupun kategori komponen lansia Bagi Anda KPM PKH yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Ini Anda sudah berada di titik aman Karena sudah memenuhi 2 kelompok Dari 4 kelompok KPM yang akan cair bantuannya di tahap 1 Kemudian kelompok yang ketiga KPM PKH dan PBNT yang dijamin akan cair kembali di tahap 1 Ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang datanya sudah valid Data KPM ini tidak bermasalah Baik anomali di rekening atau anomali di data DTKS Bagi Anda KPM PKH dan PBNT Yang merasa datanya tidak bermasalah di rekening Maupun tidak bermasalah datanya di DTKS Pada pencairan bantuan di tahap terakhir Di akhir tahun 2023 kemarin Juga lancar cair Ini Anda berbahagia Karena Anda sudah berada di titik aman Yang menyebabkan bantuannya Dijamin akan cair kembali di tahap 1 Di awal tahun 2024 Kemudian kelompok yang terakhir KPM PKH dan PBNT yang dijamin bantuannya akan cair kembali di tahap 1 Ini adalah bagi KPM yang telah lolos verifikasi kelayakan Penerima bantuan sosial Yang dilakukan setiap bulannya oleh pusat Bagi KPM yang masih dinyatakan lolos Atau masih layak sebagai penerima bantuan Ini Anda sudah berada di titik sangat aman Bantuan PKH dan PBNT tahap 1 tahun 2024 Benar-benar bantuannya akan dijamin cair kembali Dan itulah beberapa kelompok golongan KPM PKH dan PBNT Yang bantuannya bersiap dijamin masih bisa cair di tahun 2024 Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya